Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel Vicky Cerita Dindasel Disini saya akan berbagi tips cara mengatasi tandon air yang bocor Selamat menikmati video dari kami Tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe ya Monggo kita simak bersama-sama ya tips dan caranya Langsung saja seperti terlihat di video Kita siapkan bahan-bahannya Disitu terlihat ada serat fiber Bahan selanjutnya adalah cairan katalis Cairan katalis disini tujuannya adalah agar proses pengaliman cepat kering Untuk bahan selanjutnya yaitu Lamp resin Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah Mencampur Lamp resin Dengan katalis Untuk katalisnya Usahakan jangan terlalu banyak Proses penambaran langsung saja kita mulai Kita kasih dasaran dulu Setelah itu kita kasih serat fiber Agar proses pengaliman sempurna Kita gunakan roll yang biasa kita gunakan untuk proses ngecat Memang disini dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan Agar mendapatkan hasil yang maksimal Ya sambil menikmati video dari kami Tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar Anda mendapatkan pemberitahuan Bila mana kami membuat video terbaru Yang pasti subscribe video kami ditanggung gratis Terima kasih kami ucapkan Dan selamat menikmati video kami sampai akhir Oke selamat beraktifitas Dan selamat mencoba Sampai jumpa di video kreasi selanjutnya Tidak lupa saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!